hai 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 teman-teman disini aku mau berbagi cara masak tahu alat tewan yang enak ya nah bagi teman-teman yang penasaran gimana cara masak tahu alat tewan yang paling enak ya dan caranya pun juga sangat simpel silahkan simak terus video ini sampai selesai ya Nah ini tahunya aku potong tipis-tipis segini aja ya temen-temen cara potongnya jangan terlalu tebal dan untuk bahan campurannya di sini siapkan jamur tiram jamur tiram ini kita potong kecil-kecil ya potong dadu ya dan untuk bumbunya siapkan irisan bawang putih ya kalau temen-temen bawang putihnya mau dicincang yang boleh aja ya lalu siapkan juga ini irisan daun bawang ini bagian pangkalnya kita jadikan satu dengan bawang putih ya selanjutnya disini saya menggunakan cabai saya menggunakan dua cabai ya cabai merah dan cabai hijau dan setelah semua bumbu dipersiapkan yang selanjutnya ya kita goreng dulu ini tahunya kita goreng sampai mateng ya teman-teman nah kalau udah seperti ini tahunya kita angkat dulu ya nah selanjutnya kita tumis bawang putih dan irisan daun bawang ya lalu masukkan juga ini biji Sichuan nah kita tumis ini sampai harum lagi ya setelah itu kita masukkan air lalu kita bumbui kita masukkan garam masukkan bubuk kaldu lalu ini saw sambal ya kita aduk sebentar lalu kita masukkan jamur kita masukkan gula batu lalu tambahkan juga sedikit saus tiram dan kita masak sebentar ya nah kalau udah seperti ini kita masukkan tahunya kita masak sebentar ini tahunya supaya bumbunya meresap ketahunya ya nah kalau udah seperti ini kita masukkan ini cabainya lalu kita aduk-aduk sebentar dan kita masak sebentar dan sekarang kita taburi ini daun bawang dan yang terakhir kita tuangkan larutan tepung tapioca ya kita aduk-aduk supaya kuahnya agak sedikit mengental ya dan setelah ini olahan tahu ala taiwan udah matang ya udah siap untuk diangkat dan disajikan bersama nasi hangat ya nah oke teman-teman mudah bukan masak tahu ala taiwan ya bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya ya dan terima kasih yang udah nonton sampai selesai ya jangan lupa juga tolong dibantu subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati